Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasikus, apokos, dan seru kumanang Segera untuk sekipemang siwaya Iqbal Suman Di channel Ogi Tuleng Di video kita kali ini Seperti video kita sebelumnya Kita sudah membahas sejarah Dan kenapa ada yang namanya Uang Panai Bagi yang belum Menonton silahkan tonton Di video kita sebelumnya Linknya ada di deskripsi Atau bisa secari sebelumnya Nah Di video kita kali ini Masih berhubungan dengan Uang Panai Tentang ada 4 faktor Kenapa uang Panai Perempuan suku Bugis Makassar Bisa mahal Oke, saya pukul yang pertama ya Karena kecantikannya Semakin cantik Perempuan Bugis Makassar Itu semakin tinggi Uang Panainya Nah, itu juga salah satu Salah satu alasan dari orang tua Yang dimana Dia berani Menaikkan Uang Panainya Meninggikan uang Panainya Karena kenapa? Dia bisa mengatakan bahwa Anak saya cantik Karena kecantikan anaknya Ibarat sebuah barang Tapi kita tidak bisa Mensamakan barang dengan perempuan Ibarat sebuah barang Semakin banyak yang mencari Harganya akan semakin tinggi Jadi alasan yang pertama Kenapa? Uang Panai dari suku Bugis Makassar Itu tinggi yang pertama Karena kecantikan perempuannya Ini sama halnya dengan hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah Yang mengatakan Ingin Mencari pasangan Cari dengan empat perkara Yang pertama Kecantikannya Keturunannya Kekayaannya Kemudian Agamanya Tapi yang paling penting adalah agamanya Oke kemudian yang kedua Kenapa? Uang Panai Suku Bugis Makassar itu tinggi Karena Pendidikannya Jadi semakin tinggi pendidikan Perempuan Bugis Makassar Itu akan semakin tinggi juga Uang Panainya Ibaratnya kalau Tamat SMA 50 Yang minimal S1 75 Atau 100 juta Alasannya seperti itu Kenapa bisa Kenapa alasannya Kenapa bisa Uang Panainya Tinggi seperti itu Ya biasanya alasannya seperti itu Dia memiliki gelar S1 S2 Doktor Dokter Atau pekerjaannya PNS umpamanya Polisi Itu akan Semakin tinggi Gelarnya Atau pekerjaannya Itu akan mempengaruhi Semakin tinggi pula Uang Panainya Kemudian yang ketiga S1 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 Yang jelas dia malu Kepada tetangganya bahwa Kita orang terpandang Kita kaya Masa Pesta pernikahan kita Seperti ini Kemudian ada juga Yang mengatakan Semakin Ketika Keturunannya Memiliki gelar Bangsawan Semakin tinggi juga Uang Panainya Seperti di Suku Bugis Makassar Ada Keturunan-keturunan Bangsawan itu Memiliki gelar Andi Atau Basok Besik Itu akan Mempengaruhi Tingginya Uang Panai Di Suku Bugis Makassar Kemudian yang keempat Sepoko Silasura kemaneng Tingginya Tah Atau jabatan Pangkat Kekayaan Orang tuanya Nah inilah sebenarnya Pokok permasalahannya Karena kenapa Tingginya Atau Kesepakatan Tentang Uang Panai Itu sebenarnya Ditentukan oleh Orang tuanya Jadi tidak ada Ikut campur Calon pengantin Perempuan Tentang Uang Panai ini Semua ditentukan oleh Orang tuanya Jadi Semakin tinggi Uang Panai Pangkat Derajat Orang tuanya Gelarnya Ataukah Dia memiliki Keturunan-keturunan Bangsawan Itu akan Mempengaruhi Tingginya Uang Panai Di Suku Bugis Makassar Tapi bosku Tidak ada yang Tidak mungkin Selama kita Mau berusaha Karena kenapa Pernikahan Itu adalah Ibadah Seperti yang Dikatakan oleh Rasulullah Annikahu Sunnati Menikah itu Adalah Sunnahku Berang siapa Yang membenci Sunnahku Maka dia Bukan umatku Jadi Perbaiki Niat kita Tidak ada Usaha Yang sia-sia Perbaiki Niat Kemudian kita Berusaha Setelah Berusaha Insya Allah Allah akan Mengabulkan Apa Keinginan kita Jadi Berusaha Ketika kita Sudah berusaha Insya Allah Akan diberikan Jalan Untuk Meminang Atau Menikahi Perempuan Yang kita Cintai Oke Sapuku Itulah Empat Kenapa Uang Panai Kalau Di Suku-suku Lain Kemungkinan Tidak terlalu Memberatkan Pihak Atau Mempelai Laki-laki Tapi Di Suku Bugis Makassar Sudah menjadi Budaya Atau menjadi Adat Di Suku Bugis Makassar Sendiri Oke Sekian dari Saya Video kita Kali ini Jangan lupa Di dukung Channel kami Klik Subscribe Nyalakan tombol Lontanya Agar Busku Busku Sama tahu Kalau kita Punya Video Baru Oke Sekian dari Saya Assalamualaikum Warah Jelahi Wabarakatuh